Salah satu kampus yang ada di kota Padang, ini adalah kampus yang baru Yang letaknya sangat unik sekali, berada di atas bukit ya Ini di Kelurahan Surau Gadang, sungai Bremas, sungai apa ya, saya lupa lagi dengan negaranya, daerah ini Kelurahan Benggadang ya, ini adalah rektoratnya Dan ini adalah bidung perpustakaannya, ini adalah kampus UIN Imam Bonjol, yang sebelumnya berada di Lubuk Lintah ya Nah sekarang ada kampus barunya Nah ini bisa kalian lihat Kampusnya sangat unik sekali Memang masih banyak pengerjaan disana-sini ya, terutama peningkatan infrastruktur dan ke fasilitas kampus ini Dan uniknya kampus ini berada di atas bukit Sangat jauh sekali di atas bukit Dan mahasiswanya harus berjuang seperti ini untuk pergi ke kampusnya Memang di Kota Padang ini ada beberapa kampus yang seperti ini juga Di antaranya adalah kampus Unan Limau Manis Yang keberadanya sangat terpencil ya Dan kampus Unan adalah sebuah kampus terkenal di Sumatera atau di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang Motovlog Sumatera Barat Adalah Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat Nah tadi saya kita start dari kampus Unan ya Queen Imam Manis eh Queen Imam Bonjol Padang Jalannya bisa kelelep bergelombang Kemungkinan ini disebabkan angkutan ya Terutama bus-bus besar yang mengangkut bahan material ke kampus Institut Universitas Islam Nasional Imam Bonjol Padang Nah saya akan memperlihatkan kepada kalian Bagaimana kampus tersebut Nah itu kalian lihat itu di ujung sana adalah lautan Samudera Hindia ya Nah untuk kampusnya sendiri berada di sana Bisa kalian lihat Kampusnya berada di atas bukit Dan bisa jadi disini akan selalu ditutupi oleh awan Sama halnya dengan Unan ya Saya berbicara Unan karena saya salah satu Alma mater dari kampus Universitas Andalas Dan saya hampir merasakan dejavu kembali kembali ke kampus Karena kampus ini sangat unik Berada di atas bukit Dan disini bisa kalian lihat Warga-warga sekitar sudah mulai Memanfaatkan situasi yang ada Dengan membuat kos-kosan ya Bisa kalian lihat Ber lima atau sepuluh tahun lagi ini tidak akan seperti ini lagi Saya yakin ini akan menjadi sebuah pusat perbelanjaan Kayak kantin-kantin, kafe-kafe, restoran-restoran Ataupun nanti akan menjadi kamar kos-kosan ya Kos-kosan disewakan Dan di bawah ini ada sungai Di bawah ini ada sungai ya Mungkin kita nggak bisa melihat ke kiri ini Ini ada sungai Dahulunya ada sebuah tragedi ya disini Salah satu mas apa Siswa SMK Lima Hanyut Dan tidak diketemukan jasadnya sampai sekarang Di bawah ini Di sampai disana di bawah jasad Jasadnya nggak ketemu sampai sekarang Sudah dicari sama satu minggu Bahkan Kang Emil pun Yang pernah Menyambangi keluarganya Karena merasa satu Perasaan yang sama Karena situasinya Hampir bersamaan Saat Anak Kang Emil Putra sulung Kang Emil Tenggelam di sungai Di Swiss ya Dan Saat Kang Emil ke Padang Beliau menyinggahi Ke rumah Keluarga Masiswa yang tenggelam disini Nah bisa kalian lihat disini Hampir rata-rata Yang ke atas itu cuma mahasiswa ya Karena memang udah jalan akhirnya disini Memang ke kampus wind Imam Bonjol Padang Memang seharusnya Pembangunan kampus ini Dahulunya Banyak polemik-polemik yang ada ya Saya juga tidak bisa terlalu jabar Membahasnya karena ya Sana saya tidak Banyak info Tetapi pernah Bangunan ini terbengkalai Beberapa Puluhan tahun Tidak dikerjakan Dan sekarang Akhirnya Bisa dimanfaatkan Dan bisa kita lihat Jalan untuk akses kesini Bisa dibilang cukup besar Tapi tidak selamanya mulus Karena di bawah ini juga tidak Sebagus seperti ini Nah di bawah itu juga ada jalan yang keriting Dan keberadaan kampus ya Saya lihat Akan Sangat membantu sekali Perekonomian sekitar sini ya Saya lihat disini Banyaknya bergeliat Ampera-ampera Rumah makan-rumah makan Rumah kos-rumah kos Seperti ini Karena kampus Imam Bonjol ini cukup Terkenal Bukan hanya Masiswanya dari Kota Padang aja Tapi juga dari Provinsi lain Atau dari Malaysia pun ada Karena Program studi disini Beraikaragam Nah inilah kita sudah Jauh meninggalkan kampus UIN ya Kalau kalian tidak kesini Kemungkinan kalian naik Mobil ini ya Mobil kuning ini Naiknya itu Dari Tambing Ataupun dari Lubuk buaya Kemungkinan saya juga Kurang paham Ataupun dari simpang Bypass sana Dia ada Tanya aja simpang Bypass apa Mata ayah Anak ayah Nah kalian bisa naiknya dari sana Setelah lampu merah Setelah lampu merah Lubuk menturun Saya melihat disana ada sebuah jalan Saya akan mencoba jalan sana Tapi saya sudah Dulu lah Konten ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Saya akan mencoba jalan baru disana Apakah Jalan baru disana Saya belum pernah disana Tembusnya kemana Nah kalian bisa Saksikan di konten selanjutnya Setelah ini Konten ini tayang Saya akan langsung menyambangi Perjalanan random saya Ke daerah Surau Gadang ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe channel saya Agar saya lebih semangat Menampilkan konten-konten Yang lebih menarik Sampai jumpa See you Nak Sampai jumpa Sampai jumpa